terjadi krisis kemanusiaan bantuan kemanusiaan sudah diberikan seperti dari Pakistan, Qatar dan juga dari negara lain pada warga Afghanistan yang sekarang kelabaran jelas tidak ada yang bekerja, sampai saat ini semua kan tetap banyak itu, dan orang juga banyak sumber daya alam Afghanistan sangat kaya namun belum dapat dieksploitasi apabila situasi keamanan sudah kondisir dapat terbuka investor asing untuk mengeksploitasi sumber daya alam Afghanistan dulu ada beberapa investor asing ganggu oleh taliban netari seperti Tantana Cina Tantana Cina sudah menghubungkan bahwa Tantana Cina itu diserang oleh asa besar atau oleh taliban langsung kembali dan saya dengar ada cerita Cina akan kembali lagi hal lain, taliban juga perlu mengekalkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan sehingga dunia internasional dapat apabila taliban tidak dapat mengekalkan hak-hak apabila taliban tidak dapat mengekalkan hak-hak asasi manusia dan hak-hak perempuan maka akan terjadi krisis manusiaan sehingga akan menimbulkan eksodus besar-besaran di mana rakyat akan mengungsi ke seluruh dunia tidak terkecuali juga ke Indonesia seperti tahun sebelumnya itu sudah berubah sampai banyak pengungsi Afganistan ke Indonesia akan meneruskan perjalanannya ke Australia dan juga banyak yang stranding di laut dunia sangat miris sekali terima kasih antisipasi virus strategi Indonesia meskipun tidak berpengaruh langsung terhadap registrasi Indonesia namun tetap harus diantisipasi perkembangan di laut Cina Selatan yang selama ini menjadi ajar konflik antara pasukan Amerika Serikat dan NATO terhadapan dengan pasukan Cina apalagi saat ini pasukan Amerika Serikat dan NATO sudah meninggalkan Afganistan dan tidak menurut kemungkinan akan menjadi permainan lalu di laut Cina Selatan sehingga akan berdampak pada biostrategi Indonesia itu perkiraannya kalau memang terjadi maka Cina Selatan akan menjadi panas kemudian kebangkitan wapak teroris antara GI, Jemaah Islamian atau JAD, Jemaah Ansar Tauhid dan lain-lain teroris yang lain yang masih eksis dan masih berhubungan dengan Taliban serta kelompok Soekratis lainnya kemudian adanya instabilitas politik dan ekonomi di Indonesia akibat dari situasi yang berupa dan juga akibat dari pandemi COVID-19 yang berubahnya selain itu juga harus diantisipasi masuknya subversi asing ke Indonesia baik melalui investasi apapun pulisan disamping itu perlu dipindahkan keadilan dan sejarah masyarakat agar tidak menyebutkan jadulah sosial yang berikutnya adanya pengungsi dari Afganistan yang diantisipasi seperti pada tahun 1916 saat itu tak dibantu kuasa banyak warga negara Afganistan yang mengungsi ke negara lain termasuk Indonesia hal ini disebabkan diperlakukannya hukum sarka dan terasa sehingga banyak pengungsi A pada pengungsi A yang berdekatan dengan Iran sukunya suku Hazara di kota Herat di kota Mazar-Sharib orang si A oleh Taliban karena dia tidak mau menerima saya yang menerima si Hazara nah itulah yang kebanyakan datangnya di sana suku Hazara bukan dari suku pastur yang ada di selatan kebanyakan suku pastur itu di sana itu konflik antar suku sangat panjang sekali yang sangat banyak sangat keras kaliban orang sazara tidak mau pastur dan seterusnya hingga ini yang menyebabkan kaliban tidak akan amat tidak akan damai dan mungkin karena suku-suku ini yang sangat-sangat keras terkenangan samping itu ada si A dan suni selama saya di sana banyak kejadian suku si A yang diserang sedang merayakan hari besar si A masjid si A langsung semua nah itulah jadi untuk kita di sini punya Pancasila semua bisa menyatu baik agama apapun akan susah nah ini sering saya katakan pada para jabat-jabat di Afganistan contohlah Indonesia Indonesia ini punya alat pemersatu Pancasila kalau tidak punya alat pemersatu susah Indonesia ini berapa ratus etnis berapa ratus bahasa tapi dengan adanya Pancasila maka Indonesia sampai saat ini masih eksis masih besar Taliban Afganistan hanya berapa suku saja yang besar hanya 5-6 suku tapi tidak pernah kompak karena topinya macam-macam topi ini macam-macam ini dari suku ini Taliban saja sudah macam-macam jadi kalau disana warna-warna warna-warna topi dan itulah kita harapkan Taliban bisa bersatu kembali karena rakyat ini sangat rakyat ini sangat sengsara sejak tahun 79 terang terus dengan bisopnya sampai dengan terakhir kalau bapak lari ke kampung-kampung jalan mereka rumahnya seperti ini itu darah rumahnya itu di anak atau buah-buah saya pernah miskin lupanya itu diboboh tidak punya rumah sangat-sangat fisik sekali kehidupan sekarang ini sangat sangat jadi memang kalau konfirmu sudah tidak mau keluar itu susah khawatir kalau keluar dari rumah misalnya pulang dari kantor pulang selamat apa enggak artinya hanya ada dua kemungkinan kalau kita keluar dari kantor pulang selamat atau masuk rumah sakit atau suruh 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 nah itu saja yang terakhir pulang selamat sangat dekat sekali kepada yang maaf apapun kita menggunakan baju armor dihantam pakai mobil dihantam pakai mobil kita sangat dekat sekali pada saat ini kita harapkan dihantam jangan sampai lelah sebagai kesimpulan pertama dunia internasional masih dihantam takutnya tariban sampai saat ini karena masih menunggu dilaksanakannya janji tariban ini hak asasi manusia dan hak hak kalau tahun 1996 saja dan dari Pakistan dunia akan bergering sebegian ada kemungkinan akan ditambah kata Iran China dan Rusia kita lihat situasi apa kita lihat perkembangannya begitu kalau itu tidak ada pengakuan internasional maka lebih sedih lagi rakyat yang kedua perubahan geopolitik Afganistan tidak ada pengakuan langsung terhadap geostrategi Indonesia namun perlu diantisipasi residu dari perubahan geopolitik Afganistan lupa di jorak di laut Sina Selatan terakhir terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita sekalian Om swastiatu Terima kasih untuk Waktunya sebagai moderator Dan sebetulnya Sebetulnya Langsung mengalami Memiliki memori Saya akan Menyampaikan Hal yang lebih spesifik Yaitu bagaimana Dampaknya di Indonesia Kebetulan Saya berdua Di mana salah satu Fungsi Ini Di bawah Ini adalah Dan hari ini Tapi tadi beliau Yang sangat-sangat Ketik sehingga beliau Dan kami sudah Mempunyai beberapa Diskusi Sebagai Apa yang disampaikan oleh Pak Yaitu Perubahan Geopolitik Dan Dan bagaimana Dapat Di dalam slide berikutnya Ini saya Menyampaikan Sejarah Kekembangan Pemerintahan Secara Sepila saja Sejak Tahun 92 Sampai 96 Ada Sipil Dan lain sebagainya Kemudian Berkembang pada Tahun 1996 Sampai Tahun 2001 Di mana Resil taliban ini Diterima Masyarakat Yang sudah Kuat Dengan teror Kejaman Di era Mujain ini Kemudian Dilensirkan oleh Masyarakat Sudah Dianggap Sudah Memberikan Perlindungan Pada Afrika Pada Tahun 2020 Sepakatan Amerikasi Pekatan Taliban Di mana Amerika Serikat Akan menarik Pundur Apabila Taliban Sudah Memanggungan Al-Afrika Untuk Mencegah Terorisme Berkembang Di Afganistan Kemudian Pada Bulan Tahun 2001 Amerika Serikat Menarik Pundur Apabila Pembuatan Diterima Dan Taliban Sementara Sudah Memuasai Dari Persen Wilayah Di Afganistan Sementara Pemerintah Afganistan Sini Saat Itu Adalah Tahun 2021 Tahun Hanya Tinggal Menguasai Sekitar 18 Persen Dari Afganistan Kemudian Ada Beberapa Gambangan Di Setiap Afganistan Dikat Saya Memanggungkan Secara Dikit Karena Tadi Oleh Pak Dibesan Suruh Kepaskan Dan Kembali Pada Slide Pidunya Yaitu Bahwa Sejak Pemerintah Afganistan Yang Merupakan Ben Berita Sejak Merupakan Respon Dari Mas Karena Adanya Peristiwana Yang Wan Wan Kemudian Amerika Sebetulnya Menuju Azra Fikadi Sebagai Presiden Di bawah Pengendalian Pengendalian Keamanan Amerika Sebetulnya Tadi Sudah Dijelaskan Sekarang Gambar Kemudian Tentunya Geopolitik Dan Pemerintah Afganistan Saat Sangat Dipengaruhi Dengan Geopolitik Atau Paham-paham Dari Tenggara Amerika Sebetulnya Yang Menuasai Secara Fisik Karena Rekatnya Sangat Strategis Dengan Tung Terima Sampai 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 Terima kasih. 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 agama dan saat pemimpin Afganistan untuk bersatu dan bergerak di masa depan sedia dengan keyakinan ini maka Amerika menarik pasukannya sebelum batas waktunya kemudian yang berharap jika apa yang diharapkan akan tercapai pemerintah jaman yang Taliban ini dapat diwujudkan kalau kita melihat Taliban berhasil mengambil alih pemerintah Indonesia dalam waktu yang sangat singkat dan kilat tentunya ini akan terjadi perubahan di Afganistan apa yang terjadi di sana setelah pengambilan mereka tentunya menunggu kembali kepada sejarah bahwa perubahan dan juga ada kemudian ada lembaga juga mendasarkan demokrasi yang memperjuangkan keadilan sosial pada kenyataannya kemungkinan nasional tidak menunjukkan masyarakat yang terlalu diadalah yang berhasil oleh pencarakan tadi sudah dijelaskan sesuai pengalaman masalah kebijakan tapi liberal menurut menurut mengatakan bahwa akan memiliki konsekuensi geopolitik menurut pemerintahnya bahwa saya sebagai orang agar tidak terkejut dengan fakta bahwa Taliban karena kurangnya kepemimpinan oleh pemerintah jadi intinya nasional itu sangat lama dari presiden maupun seluruh kabinetnya dan cenderung kolom Rahmani kemudian memperingatkan pergeseran geopolitik akan berdasarkan pada Amerika sejarah otomatis kenapa Amerika Amerika kebijakan maka negara yang berada di sekitar Amerika tentunya akan memasukkan pengharusnya untuk memasukkan agar bahkan tidak terjadi saya percaya bahwa Amerika akan menghadapi pakistan yang baru tentunya ini pakistan pun harus diwaspadai dengan sikapnya yang terakhir karena ke pemerintahan daripada kemudian Taliban membentuk pemerintah sementara pada selasa tanggal 7 September tahun 2001 yang menurut India melaporkan bahwa 33 perjalanan yang terakhir ditujuk kabinet dan mereka menyatakan bahwa negara tersebut berubah menjadi emirat Islam dan memiliki pemerintahan mayoritas pos pejabat diisi oleh para penerian perang yang selama 20 tahun jabatan pendana menteri diberikan kepada mula Muhammad pesan akun tokoh sinar Taliban yang merupakan rekan-rekan penduduk kelompok tersebut Muhammad Muhammad Omar ketika Taliban memuasai pemerintahan 2001 tadi sudah dikasih oleh Pak dan juga dikatakan Taliban sebetulnya akan memberikan kursi kepada kelompok wanita dan juga kepada kelompok lain atau ingin membentuk pemerintah yang inklusif pada kenyataannya dari 33 jabatan yang terlihat di serai ini itu tidak ada satu pun di bawah ini daripada kelompok wanita dan dari kelompok lainnya jadi kelompok mereka ini pada akhirnya adalah bersifat eksklusif kemudian kebangkitan Taliban ini tentunya akan terjadinya perubahan geopolitik yang signifikan di Asia Selatan terutama antara India Pakistan China India terlibat secara sangat membatasan dan China juga akan semanit terpekat jika untungnya dengan Afghanistan terus dijalankan sementara itu Pakistan yang berbatasan langsung adalah pemain aktif dalam urusan kawasan selama ini termasuk sejak perang Afghanistan sampai dengan tahun 2021 dengan memiliki Amerika dengan kualitas tentunya sekarang China memiliki untuk lebih maju dan ingin memainkan perang besar di Afghanistan dengan mereka tidak akan tinggal diam akibat memerlukan dukungan politik negara besar yang memiliki suara kuat di BBB atau lain China dan Rusia hanya karena Rusia memiliki sejarah yang sejarah yang kelam dengan Afghanistan dengan Afghanistan kemampuan Indonesia dan Singapore untuk membangun negara Afghanistan bagaimana dengan India negara yang negara 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 sejarah namun matang diplomat yang diserah mengatakan Pakistan tidak pernah mengakui perbatasannya dengan Pakistan ini ada masalah yang mungkin ke depan yang akan mempengaruhi di Pakistan ingin Taliban mengakui perbatasan mereka dan ini akan menjadi berita utama sehingga disingilah biopolitik strategis yang terkait dengan Pakistan wakil di Michael tujuan mengatakan Pakistan juga dapat memberikan pengaruh kepada Pakistan karena Pakistan melihat pilihnya sebagai pemenang dan akan membentuk tujuan strategis baru lebih besar kemudian China bagaimana dengan China selama ini China itu tidak lagi mungkin selama ini karena negara barat mereka lebih menang tapi dengan negara maka China tidak akan dimalu-malu untuk pendidikan ketertarikannya terutama di bidang ekonomi untuk menggunakan mineral karena memang China sekarang segera ekspansi besar-besaran ke dunia untuk segera masai super-super mineral terlebih dahulu China kini akan dapat memainkan mereka juga dapat meminta Taliban menekat militer yang ada di Xinjiang kenapa demikian ini adalah sungguh kubur sampai sekarang masih menjadi permasalahan jika mungkin diharapkan dengan baik untuk membangun negara Afghanistan kemudian pemerintah dapat bisa membantu untuk kelompok militant China juga harus berhati-hati tidak terjatuh dengan jembatan karena memang militant dari fanatisme dari kelompok Kalimani sangat besar atau sangat tinggi yang ini pun tidak mudah daripada negara lain kemudian bagaimana dengan Libya tantangan terbesar yang dihadap Libya adalah pengakuan pemerintah Taliban dia harus mengakui kalau tidak berhati-hati apabila mengaku Taliban maka otomatis para ahli menduga Pakistan juga akan mengaku Taliban seperti pada saat tahun 1999 seorang profesor politik dari Indonesia mengatakan bahwa situasi ini sulit namun dia dapat menjalin komunitas terbuka untuk menjaga stabilitas kawasan sebab dia sangat rawat India pun dapat bergabung dengan Eropa dan berhubungan buat mereka terenggara atau penyebabkan terenggara bagaimana dengan masa depan Taliban saat ini bukan oleh karyanya sendiri kita sudah menerang sekarang apa yang dijadikan oleh Taliban dan rekonsidiasi adanya pemerintah institusi dan peran wanita semuanya sampai bahkan akhirnya ada pembunuhan terhadap adik daripada wakil presiden presiden itu dibunuh ditangkap kepala politiknya juga dibunuh di eksekusi depan masyarakat dan juga jadi gaya-gaya Taliban yang sangat melengkap dan disini terlihat sekali masih sulit dikontrol dari atas dari bawah yang saya ikuti dari beberapa literatur kemudian ini adalah bukan merupakan hal yang baru karena Taliban ini sebetulnya merupakan historical atau ditutup oleh sejarah melalui perang sipil dan propaganda sehingga kondisi terkini yang telah melahirkan politik atau kevakuman di bidang politik atau regional membuka cerah terjadinya field state atau negara yang datang jadi bukan berarti keberhasilan Taliban menguasai organisasi ini untuk negara itu contohnya saya sekarang masih ada satu daerah yang disampaikan oleh yang tidak pengatuhi atau masih berseberangan di dalam manusia karena mereka mempunyai keuntungan dari segi strategi peperangan yaitu daerah itu sulit untuk bisa digantau kemudian tentunya pemerintah yang harusnya dipindik atau yang dikuasai sekarang dari warlord yang kenal sebagai Taliban itu akan sulit bisa mendapatkan negara-negara yang betul-betul bersifat liberal demokrasi jadi yang diperjuangkan selama 20 tahun Amerika ini gagal sekalipun infrastruktur itu telah terbangun dan telah diakui secara global tapi pada kenyataannya semuanya gagal sekarang bagaimana hubungannya dengan biopolitik sebagai salah satu negara muslim sebesar perkembangan yang terjadi di yaitu Afganistan tentunya akan berpengaruhi biopolitik dan di Indonesia terutama glorifikasi kemenangan perasaan muria daripada atas kemenangan perjuangan dan komunitas dan perjuangan ini tentunya secara logika akan berpengaruhi meskipun sampai saat ini belum terlihat di permukaan didikasinya namun diakini secara sel tidur organisasi teroris yang berpengaruhi faktanya saat ini dari identitas khusus kemenangan di terhadap kelompok kelompok yang terfabiliasi dengan KUTI sebetulnya di Indonesia juga ada yang berbeda Indonesia memiliki pengalaman yang terhadap kelompok teror berbagai organisasi teroris tapi diantara banyak organisasi teroris itu jamaah islami yang menggunai peranan tersediri sekalipun GI dikabarkan melihat menurut para analis tidak ada organisasi militan yang support GI baik dari segi sumber daya manusia diperbagi ideologi kemampuan survival militer penggalangan dan sebagainya dan kemampuan pendidikannya ini menyebar berbagai wilayah di seluruh asa negara sumber pendanaannya berasal di dalam organisasi memiliki koneksi jihad global atau al-qaeda yang ada di wilayah dan operasinya melibuti Asia Tenggara sampai dengan Australia ada beberapa contoh nah ini tidak saya jelaskan karena sebetulnya ini semua juga sederhana teri kebetulan pada saat terjadinya bombari pertama saya saya yaitu bersama ekor itu bersama bersama kami tipe dan sus di sus mereka Indonesia Indonesia dan juga pada saat itu kan Abu Bakar Nasir sebagai pimpinan terpisahnya ini hal ini memang kalau organisasi akan sangat berpuasai oleh satu balik dua bongsi hotel yang di akhirnya memberi orientasi yang pertama kemudian yang kedua adalah pengaruh pemikiran ideologi tidak dapat kesatakan bahwa perjuangan yang menjadi rujukan banyak sisi kemiripan dengan ideologi di Mesir yang ketiga orientasi perjuangannya untuk menegakkan kebijakan di sana yaitu yang juga diperlakukan jadi mereka menjadi pendongan di sana kebetulan juga di sejarah di ajung sampai tetapkannya jadi kalau kita melihat apa yang sekarang telah ditetapkan pemerintah pemerintah ini sangat ini yang perlu harus kemudian yang kemudian yang keempat pengaruh Al-Qaeda kemudian yang harus dimusnahkan ini menjadi pendongan bagi CID kemudian yang disampaikan bahwa yang perlu kita harus waspadai disini adalah bagaimana perubahan yang akan diperlindungan bagi sebagai apa yang terjadi memungkinkan dapat dapat menunjukkan solidaritas sempit di beberapa kelompok apalagi dihadapkan pada tadi terhadap ulama dan sebuah larangan organisasi militan radical dari seluruh Indonesia saat ini adanya penilaian masyarakat tentang kepemimpinan nasional hal-hal ini akan bisa menguatkan yang tadi solidaritas, motivasi, inspirasi dari keberhasilan mengalahkan negara tersebut di dunia negara-negara yang didukung oleh negara kejauhan negara kekalis itu bisa dikalahkan oleh semangat dan ini yang harus diwaspadanya wujudnya bisa jaringan saat tidur sekarang kemudian pengumpulan dana terselupung kita sudah tahu bahwa melalui mesin ada orang-orang keluar padahal semuanya ini ternyata selagi telusuri maksudnya adalah kemudian dipolitisasi para pola-pola tertentu yang mungkin memiliki jadwal politik sebagian yang eksklusif yang menerangkan Syariah Islam separatis berbasis agama kita sudah lihat di beberapa kelompok separatis yang berantiliasi dengan Afghanistan atau agama tersebut semakin menjadikan mereka termotivasi dan mungkin kemungkinan itu bisa menyerahkan diri agak sedikit sulit dan kegiatan terorisme terselupung tentunya terorisme ini dengan menggunakan berita-berita hoax menggunakan karakter assassination kemudian memanfaat belakang masalah ini yang terjadi saat kita semua bisa memahami masalah dan yang penuh diwaspadai adalah harus pengungsian dan permintaan suara sekarang sudah ada kejadian yang di Jakarta itu sudah ada pengungsian dan siapa negara yang menerima tidak mau pada akhirnya mereka membuat kembali memungkinkan akan mengalir kembali pengungsi-pengungsi manusia ini harus luas karir oleh pemerintah jangan sampai kita memberi peluang bagi kita apa yang harus dilakukan sudah disebutkan oleh yang pertama adalah ini yang sangat penting pada saat kami masih sekolah kita wajib menyebutkan Pancasila sekarang seorang seorang adidat Ratu Pancasila tidak bisa banyak sekali calon-calon yang mau masuk ke pendidikan dari pengungsian itu tidak bisa menyebut Pancasila ini menjadi kemudian rumah jadi tentunya hal ini harus yang kedua perkuat ketahanan nasional bagaimana caranya kita menyebutkan oleh nah ini menjadi hal juga bagi lemah mudah-mudahan diskusi kita hal ini bisa menjadi bahan bagi lemah itu bisa lebih diberdam di sana sehingga menghasilkan satu konsep bagaimana memperkuatkan wawasan nusantara bagaimana bisa memperkuatkan keadaan nasional dalam menghadapi pergeseran di Afganistan saat itu dan terakhir atau kita perlu meningkatkan kuas pada nasional jadi jangan terbuai karena saat ini sedang usi pandemi kita hanya fokus mengatasi pandemi di sisi lain kita lupa penetrasi gaya penetrasi pengaruh daripada yang terjadi di Afganistan masuk ke negara kita menghidupkan sembahli selesai dan akan menjadi beban dan yang terakhir yang paling penting adalah bagaimana pemerintah Indonesia melalui pementerian pendidikan memberikan literasi pendidikan yang tepat bagi generasi menerus sesuai dengan usianya sehingga mereka betul-betul bisa memiliki wawasan bangsaan wawasan nusantara dan mereka tetap cinta sebagai harga inilah yang perlu harus kita waspadai dengan kejadian yang terjadi di Afganistan kemudian pengaruh geopolitik dan geostratif ke Indonesia bagaimana dampaknya terhadap masalah keamanan bagaimana dampaknya terhadap masalah hukum masalah sosial budaya yang terjadi disini saya kira mudah-mudahan presentasi ini membangunkan kita semua agar kejadian yang kebetulan juga memiliki kaitan terima kasih terima kasih daripada besar sumber masalah yang komprenensif dan yang akan tetapi apa yang masalah untuknya saya akan sama datang kral umum KPD komprensitas saya juga yang sudah hadir terima kasih terima kasih terakhir kami mengharapkan feedback pertanyaan tentang masalah lain juga diskusi bisa menghasilkan satu policy paper yang ingin menyampaikan key points dari yang saya sampaikan yang pertama adalah seliau menekankan pentingnya kita untuk bahwa perubahan geomolitik yang ada di agar berimplikasi paling tidak itu dua yang pertama adalah adanya regime yang berkuasa di HPSA satu adalah regime yang menganut ideologi politik berdasarkan penghasilan terlalu 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 di di mana ideologi politik tersebut terorisme di tingkat global yang langsung berimplikasi kepada Indonesia sehingga ada kemungkinan bahwa sebagian masyarakat Indonesia secara potensial dan juga secara seperti tadi disampaikan oleh Melio bahwa Nyesus sudah mengidentifikasi dan menangkap beberapa jaringan yang terapidiasi atau paling tidak terinspirasi dengan gerakan-gerakan yang dimainkan oleh gerakan-gerakan yang dilakukan oleh trading yang berkuasa saat ini di HPSA dan inspirasi itu bukan sesuatu yang mengandangkan karena gerakan Kaliban pada tahun 1989 berhasil-hasil Tentara Merah saat ini juga diinspirasi oleh keberhasilan Revolusi Iran dan beliau juga menekankan bahwa ada resiko lain yaitu resiko imigrasi besar-besaran dari Urbanistan permintaan suara dari warga Urbanistan baiknya pertama Siap ataupun Sumi yang langsung berimplikasi ke Indonesia atau di kawasan sekitar Indonesia Australia yang berikutnya yang menarik yang dilusankan adalah yang adanya precursor histori dari Afganistan yang menyampaikan juga menampatkan apa yang dilusankan bahwa memang sejarah sebelum masih di Afganistan ini pertama mereka memang didominasi oleh budaya serba sejak 302 masih ini masuklah Alexander the Great masuklah di sini pengaruh krim bikin buat sesitu setelah itu masuk ke Masyidi timbul kerajaan-kerajaan sampai akhirnya ada kerajaan juga kerajaan itu pada tahun 1219 pulang dikurang akhirnya akhirnya menandai akhirnya akhirnya tahun ketiga raja Afganistan waktu itu dikuliatkan dan sejak itu masuklah Soviet dan setelah itu Afganistan menjadi tempat pertempuran antara dua super power global yang sudah bertarung diperanggikan yaitu Soviet dan Amerika saat itu dibenarkan oleh Amerika nah jadi yang kita bisa sikultkan disini bahwa Afganistan itu selalu menjadi tempat pertempuran global power dimana global power dan Afganistan tidak akan alam ada satu tujuan yang lagi memang tidak bisa ditatukan karena rakyatnya sendiri memang perlawanan yang kuat bukan hanya kepada kekuatan dari luar melainkan juga satu sama lain karena tidak ada yang berikutnya yang kita perlu tarik garis dari adalah keadaan ini berimplikasi terhadap yang asal Amerika seperti disampaikan oleh Afganistan yang ada posisi saya pernah ketemu kalau tidak salah beliau itu berada di Amerika yang setelah Afganistan diambilkan oleh Amerika akhirnya menjadi warga di Afganistan dan bisa diputus di Afganistan jadi mempunyai posisi di Amerika jadi beliau menyampaikan pertama kenapa akhirnya tanjutan menambil mati karena pemerintahan selama dua tahun yang dihukum oleh Amerika gagal untuk meneramkan sosok kegiatan yang baik di Afganistan gagal untuk diperkamanan prosperity dan juga keadilan adanya korupsi dan lain yang berikutnya juga perlu kita lihat bahwa yang menarik di sini bahwa penarikan masukan yang disampaikan oleh Pak Pak Sumardi dan Pak 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 ini perspektif Biden adalah perspektif demokra yang pendekatannya adalah pendekatannya liberalis yang berkir karena Republikan lebih kepada bahwa dunia itu fesifis harus banyak harus kita harus melihat sisi buruk yang manusia sehingga harus ada kekuatan yang dimainkan karena Joe Biden lebih positifis lebih optimis melihat bahwa pendekatan mungkin tidak hanya dengan pendekatan militer dan pendekatan militer di acara cara yang apa namanya cultural dan acara yang atau pendekatan yang sempatnya dinam nah ini mungkin dimainkan oleh Presiden Biden dan Presiden Biden juga shifting perhatian dari Afganistat kepada inovasi itu itu juga kita harus antisipasi sehingga ada hal ini usia dan tirai termasuk sementara sebenarnya usia dan tirai prosia lebih lebih detak jadi mungkin kerjasama dengan Taliban sangat praktikal sangat ada jarak endek yang tidak laksim juga sehingga tadi disampaikan bahwa bagus sekali bahwa belum tentu Pakistan mengakti karena Pakistan sendiri juga belum dapatkan apa yang diharapkan dari Taliban yaitu diakuinya berbatasan antara Afriksan dan Afriksan berdasarkan apa yang dimaui dan juga Kalimba sendiri belum memenuhi janjinya kewalaupunan internasional untuk si kabinetnya dengan inklusif apalagi walaupun yang diisi oleh mantan kemampuan kebadan perang nah ini juga menjadi masalah dan berikutnya juga untuk Kaira tertarik sekali secara ekonomi dan semakin kuat karena untuk adanya aktivitas ekonomi bisa berjalan dengan baik harus ada stabilitas yang berdasarkan kekuatan real karena kekuatan real di sana itu dikatakan Kalimba dan Kalimba sendiri juga belum bisa terhuti janjinya bisa memberikan kawan-kawan adanya foreign investor banyak foreign powers yang akhirnya keluar jadi jadi nasib dari Afganistan sekarang ditentukan oleh pemerintah yang berpakaian dalam sekarang itu sebagai bagian dari saksa yang tidak powerful dan memang Afganistan di bawah tanpa di negaranya menjadi negara di Indonesia kita harus bisa bahwa ini bisa menjadi alasan untuk glorifikasi glorifikasi jika di tali terhasil berapa pindah-pindah dan ini punya impact jatuhnya di negara mana stabilitas stabilitas komunitas dan juga untuk ke depan lanjutnya terbang oleh karena itu bagus sekali yang tadi kita harus ada adalah kita kembali 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 sebab agar silah sebagai bangsa yang kita harus perhatikan dan kita harus tak aware dimana isu ini walau pun belum sepenuhnya kita harus berpikir lebih baik berapa estima daripada ada isinya jangan terkejong oleh jangan belum munculnya semuanya karena kita harus berpikir dan perangannya sehingga kita tidak full spectrum dalam antisipasi impact dari apa yang terjadi di sana di Afghanistan dan kalau bisa tidak disurrawai selesai langsung menyarankan supaya Indonesia terus meng-update meng-update strategi counter-terrorism nya jadi more orientif dan more comprehensive jika kita bisa gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme di Indonesia yang berbasis kepada global energi yang masih ada global energi yang dimana sekarang bisa menjadi tambah serius dan adanya Pakistan yang dihasilkan Taliban dan kalau kita tidak belum pemerintah kita belum mengalami itu bukan kita pro-amerika atau pro-apakah bukan masing-masing kepentingan bangsa itu bukan oleh biologi dan persepsi dari bangsa oleh itu saya kembalikan kepada BOR untuk memberikan banyak pertanyaan dan harapkan akan mempertahankan dari dari uang chatroom pertama dari saudari Jenny Janis alumni SMA di Jakarta titip pesan kepada Bapak Pendiri Pendidikan tentang perlunya diadakan lagi pelajaran buri pekerti di sekolah pelajaran agama hanya boleh disampaikan oleh seorang pengajar yang sudah jelas latar belakang kehilmuan tentang agama yang mau diacarkan ini hanya masukan saja ada dua pertanyaan dari saudara nano pertanyaan dalam kesimpulan Taliban memerlukan pengakuan internasional tetapi adakah jaminan atau tidak Taliban akan memberitah seperti pada masa lalu dan apakah ada jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran HAM kalau terhadap perempuan lalu juga dari Pak nano juga bagaimana antisipasi kita apabila terjadi asylum yang kemungkinan juga masuk ke Indonesia apakah kita sudah siap apakah juga apakah juga ada di Pulau Galang misalnya dan terakhir adalah apakah ada atau values yang dapat menjadi dasar atau filosofi yang dapat dijadikan sebagai basic foundation bagi terciptanya persatuan dan kesatuan untuk bangsa Afganistan nah itu tiga pertanyaan terserah kepada Pak Itra atau Pak terima kasih terima kasih Indonesia Indonesia ini sudah siap saat ini jika ada salam jika smooth gelombang mencari suaka dalam organisasi yang yang misalnya di pulau yang berikutnya adalah apakah ada nilai-nilai atau values yang dapat menjadi dasar atau filosofi yang dijadikan sebagai basic foundation bagi terkibatnya persatuan dan persatuan bangsa pernikan yang memang menu pelajaran Pak terbesar dan juga dari saya belum ada di Pak ideologi walaupun sudah pernah ada kerajaan Islam juga dan demokrasi juga dicoba di sana juga jadi jangan pertanyaan terima kasih ada pertanyaan apakah ada jaminan dari Pak kalau sudah ada pengakuan dari dunia kembali kepada patah maksimal tariban ini sangat keras dan kemungkinan bisa kembali dan tidak bisa dijamin itu atau tidak seperti sekarang saja mereka mengatakan akan membentuk kualitas yang inklusif masih dengan pengakuan terhadap pangkat membuat tapi dari kabinan yang ada sekarang tidak ada terubat itu baru yang pentak mungkin ke depannya juga terubat sekarang sudah katanya hanya melahirkan tidak boleh berada di kementerian kalau zamannya abang di sana lalu sementeri banyak dari perempuan terutama menteri kesehatan menteri peranan wanita yang sudah berkunjung ke Indonesia juga waktu itu Pak sebagai menteri perempuan yang ada saya memfasilitasi supaya Indonesia mengakui juta tinggi perempuan pengakuan internasional ini sangat sangat supaya bisa peringkatkan seperti yang lalu ini tentunya perlu kajian lebih mendalam sehingga lalu bisa memenuhi jari-jari seperti yang dia itu saja sementara barang dari Pak 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 sebetulnya dari berbagai literatur maupun juga informasi yang saya peroleh dari mantan staffnya Pak Tegus Ansori itu wakil saya di Myanmar sekarang di Dubai pada hari yang besar itu beliau menyampaikan bahwa simpan masyarakat di Bandung kelompoknya itu yang adalah milita dan mereka itu adalah tadi bagi sampaikan berlur jadi mereka itu memang berjuang berperan yang mungkin lebih terbiasa untuk menyelesaikan masalah keinginan kemudian apa yang disampaikan oleh jurubicara pemerintahan di Buat Talibar sekarang itu semuanya pemerintahan menibatkan peran wanita mereka juga ingin supaya bisa menyatu sampai saat ini belum bisa disampaikan meskipun yang disampaikan menurut saya adalah formality statement mereka hanya mengambil simpati tapi negara-negara dunia kan sementara mereka dihadapkan kepada hutang dunia kepada para pejuang yang selama sekian tahun sudah mengorbankan jiwa mengorbankan fisik fisik sisnya fisik seadatan sebagainya jadi kita bisa bayangkan sekian ribu pejuang terlibat dan sekarang dilepas apakah mungkin dia bisa melupakan kita melupakan masa lalu tidak ada beda padahal selama ini dia bisa saya yang saya ikuti dari informasi dari teman saya di sana karena mereka mencari petugas-petugas satu-satu dicari di Bantai jadi yang formality statement mengatakan tidak ada kemudian sampai kapan kita tidak tahu karena mereka selanjutnya menderita yang menarik ada beberapa yang diambuti foto-foto dan sebagainya beberapa kejuang menarik sudah menggunakan sepatu yang dan mereka sudah dililai dan mereka sudah merubah ini kan bisa saja orang-orang yang selama susah kok pemerintahan yang lama mereka demikian lamor kenapa saya tidak bisa jadi kita tidak bisa mengharapkan mereka seperti bagaimana style-nya yang style-nya mereka sehingga yang diperlukan di sini adalah leadership saya melihat leadership di sini masih menurut peninensi pribadi adalah conventional leadership yang belum tentu bisa diterima oleh kelompok pilih itu kan lebih moderat mungkin konvensional leadership ini untuk bisa menyatukan mereka menjadi sesuatu yang sifatnya tadi yang bisa menjadi dasar seperti Indonesia Pasasila untuk dalam waktu dekat ini saya kira akan sangat tolong saya diberitahu bagaimana konsep Pasasila tolong saya diberitahu bagaimana konsep binatilat itu saya berikan tapi sekarang ini pun bisa terjadi kalau kita anak berbicara dengan taliban bisa saja mereka ini menyatukan faksi-faksi tapi di sana mungkin tidak mudah karena mereka simpatnya yang mereka sudah selama ini penderita jajah jadi ibaratnya sekarang Indonesia pada saat baru selesai kemerdekaan dari Belanda kita masih ada yang kering masih kacau semua orang ingin berkuasa semua ingin memiliki kekayaan alam yang diberi di sana sekiranya mungkin pendapat saya yang terakhir saya harus menulis betul tadi disampaikan Pak ini harus diwaspadai kita sudah punya ratusan harus dan pertanyaan saya apakah lembaga atau instasi terkait yang menangani masalah pengungsi ini sudah melakukan tugas yang saya tidak yakin bagaimana kita mematau dia bagaimana kita melihat program yang disiapkan oleh UNHCR pengungsi pengungsi dari UNHCR apakah sudah ada mereka sudah di hub mereka sekarang menjadikan masalah dari pemerintah Indonesia sementara pemerintah Indonesia kita menghadapi masalah yang serius untuk menangani pandai COVID nah ini betul sekali tadi yang disampaikan oleh bahwa masalah harus pengungsi ini harus menjadi prioritas utama karena saya yakin akan banyak pengungsi Afghanistan yang biasa merasa terancam dia mencari tempat untuk suaka kemana mereka sesaranya adalah negara yang berbasis Islam antaranya Indonesia sebagaimana pengungsi Indonesia karena mereka menghargap kalau di negara Muslim pasti mereka akan diterima jadi masyarakat kita juga bisa berikan karena perbedaan sosial budaya saat ini saja pengungsi sudah menjukan masalah yang serius apalagi banyak pengungsi Afghanistan yang sekarang sudah menjadi landlord yang diuncak mungkin tidak memaaf silah memperbaiki keperlunan dan sebagainya sudah banyak itu bukan dari Arab Saudi Israel tapi dari kepantauan daripada teman-teman war ini terutama di fungsi Italia jadi banyak dari Afghanistan karena bebas kan dan yang paling mencoba dari Afghanistan ini adalah negara sebagai production dan juga pake spork terbesar di dunia itu yang bisa digunakan untuk membangun negara mereka dan kemana sasarannya salah satu sasaran yang paling sungguh adalah negara itu karena masalah narkotik sekarang ini di Indonesia sudah masuk dalam narkotik narkoba dan orang-orang Afganistan di sini apakah mereka tidak punya link di sana kerjaan rumah buat di situ terima kasih kembali 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 terima kasih mereka tahun 2001 masuk sana karena adanya serangan teror yang terkait dengan Malkaida ini sama dengan Taliban dalam perjalanannya memang Amerika berusaha menjadi demokrasi tetapi jalan kecil sehingga objektif national security dari Presiden Biden itu diperkecil yaitu yang penting tujuan-tujuan yang terkait dengan Malkaida sudah terlebih terkamai demokrasi pendidikan demokrasi Nah sekarang apa yang menjadikan kita karena kita mengharapkan perubahan di Afghanistan itu bisa dikatakan di wang pampuan kita Pertanyaan yang berikutnya adalah ini dari Pak Luh JPP K oleh AAS ingin bertanya apakah dengan Taliban akan meningkatkan percaya diri teroris dengan Indonesia untuk kerja kembali dan bagaimana caranya menghargiasasinya yang berikutnya adalah ada pertanyaan Pak Pendeta Puston bagaimana sikap pertanyaan jika Taliban mencinta kerjasama Perancis sudah menolak kerjasama dengan Taliban Selanjutnya ada pertanyaan tadi adalah Minkah Republik Indonesia akan menerima kerjasama ini sebagai sumber nyala untuk mempengaruhi Taliban terkait bagaimana Islam modern itu sesungguhnya dan ini punya posisi yang posisi lebih saya lihat seperti konsep yang pernah khusus oleh mantan Presiden Kya berapa malin ketika ini kerjasama dengan Israel menerima argumen ini adalah kita bisa mengaruhi bagaimana apakah kita harus mempunyai akses pada stakeholders yang majoritas kekis kekis atau terus walaupun ini ada di Asia suara tapi kan bisa dikatakan lebih 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 dan ini pertanyaan ini yang pertama sebagaimana disampaikan saat ini indikasinya sudah tidak akan terlihat di dalam mereka selalu seperti dari pada kelompok jaringan teroris yang berabiasi dan CIA ini agar sangat menginginkan bisa inspirasi bisa terkontifasi kemudian kalau kerjasama Indonesia ini kan politik bebas aktif tentunya kita juga harus berhitung antara untung dunia dan kita harus melihat bagaimana negara-negara membuat struktur atau konstruksi kerjasama kita tidak bisa keluar daripada global komunitas jadi itu tentunya menjadi dan Indonesia ini bukan negara yang betul-betul hanya eksklusif kita negara eksklusif tentunya kita harus melihat bagaimana politik kalau daripada berapa mereka harus kita menyesuaikan untuk yang disampaikan kita punya organisasi yang bersifat muslim moderat juga bisa menjadi pendekatan pendapatan informat tidak karena kalau tidak bisa jadi satu penilai dari B kalau dari organisasi sebagainya kalau melakukan secara informal saya kira bisa kita menjawab bagaimana sikap pemerintah bisa menakuin kepada pemerintah Indonesia saat ini masih pelajari bagaimana kembangan selanjutnya tentunya banyak hal-hal yang di persahatan kita akan mengakui tidak terlibat kita sehingga betul-betul pengakuan kita pada terlibat itu artinya bisa mengangkat kerajaan dan masyarakat warga negara dan tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran tidak ada lagi sejalahnya menucilkan perempuan di inilah yang sangat-sangat terhadap sekali bagi kita untuk memberikan pengakuannya terhadap pemerintah kemudian yang kedua mungkin kita akan bergantian tangan dengan taliban saya kira mungkin saja karena sebelumnya juga pada tahun 2010 kita sudah mulai mengajak taliban untuk mengajak taliban untuk bersama-sama mereka kita menjaga Indonesia dengan melihat situasi Indonesia yang sangat pendusi ini mereka sangat tertabung-tabung melihat situasi di Indonesia Islam yang sangat modera agama sampai saat sekarang kita harus meng-enggis taliban taliban juga manusia yang perlu kita ya saya dekati kalau taliban itu mungkin tidak bisa kalau taliban itu manusia itu artinya pendana menteri pakir pendana menteri para itu datang di Indonesia mengikuti kegiatan kemudian juga kita sudah punya kita sudah punya wadah itu yang kita dirikan pada tahun 2019 karena selama ini kita dengan NU dan Afghanistan itu sangat sangat dekat melalui NU dan taliban agar bisa berdekati sebagai ilustrasi yang warga negara kita Indonesia akan evakuasi ke bandara itu di awal oleh barista di depan dan taliban di depan dan taliban ini betapa dekatnya kita tidak ada yang menyakiti warga dari kita dari pertemanan kita selama ini sampai saat ini sudah ada terlalu mengapa kita tidak besar ini satu organisasi yang sangat dikutukan sehingga dia akan bisa menyamai barang dari sehat dengan kehidupan yang berbasan negara yang baik maju saya terima kasih terima kasih dengan governmental yang bisa dihambil adalah apa yang menjadi asumsi dari presiden Biden yang dari kata-kata demokrat yang sifatnya kata-kata yang sifatnya prospektif yang hanya power dan juga kara-kara yang overt jadi kita bisa menghargai taliban dengan berbagai macam ada otot-otot intelijen otot-otot informasi otot-otot ekonomi dan otot-otot tampanye informasi yang kita bisa mainkan dengan yang lain kalau bahasa bisa dalam cara-cara yang yang berikutnya dari Pak Tersal yang berjelas Indonesia menunjukkan wait and see wait and see dan melihat parameter-parameter perubahan taliban terutama adalah apa benefit disampaikan Pak itu personal security interest Indonesia dan itu bisa dilakukan bukan hanya dengan kita sendiri tapi kita juga bisa membelajar dari assessment-assessment terlejian negara lain yang dijadikan kira-kira itu untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah rasanya kita semua tahu bahwa menyelesaikan konflik yang terjadi di Palestina di tengah dan Afghanistan tidak bisa berhasil bila hanya dilakukan dengan perhatian susara tetapi lebih kepada pengaturan mengenai pengelolaan sumber alam ketika pemerintah pusat tidak mau merubah cara pandang tentang adanya potensi daerah sekolah di super daerah manusia dan alamnya maka potensi konflik akan di pertanyaannya adalah bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah di dan juga si Afghanistan yang tanya dengan berkataan rights atau berkataan politikal biologi bagaimana ini yang paling berat adalah to change the lifestyle kita lihat seorang berjuang Afghanistan yang baru turun dari undung menguasai kabul mulai dari sketser sepatunya sampai di atas sampai dalamnya semua sudah memakai yang tidak nilai selat jadi saya kira lifestyle mereka ini nanti akan menjadi sulit karena yang akan kedepan adalah golongan milenial yang mungkin akan banyak bertentangan atau beristribusi dengan pimpinannya yang harus berpikir konsantik ini tentunya tidak mudah kalau seorang fisiolog atau sosiolog swedia kompes seolah kunas seolah institusi bagi kita tunjuk soal masalah pengelolaan konflik superdaya ini ini juga akan menjadi masalah disaat karena masing-masing merasa dia berjasa merasa mendapatkan dan ini akan menimbulkan satu konflik internal yang kita ikuti saja kalau tidak ada satu kemungkinan rasional yang bisa menyatukan mereka sebagai satu kejuan seperti Indonesia RKRI maka akan terjadi masing-masing kerombong tariban ini akan kita jatah atau akan kita bagian yang pasti akan menimbulkan konflik baru di dalam negeri tanpa itu setelah negara naik disitilah potensi negara untuk dengan dari mempersatukan dan sebagainya untuk bisa mempuasai sumber daya orang sekalian dari saya saya tambahkan sedikit memang benar bahwa sumber konflik itu ada dari sumber daya alam seperti yang terjadi di Indonesia pun peneritnya karena sumber daya alam contoh Aceh kenapa waktu itu terakan aja berdekaan ingin berdekaan karena sumber daya alam itu sekonflik kemudian juga timur itu seperti itu karena ada potensi sumber daya alam di potensi konflik nah dimanapun dunia ini sumber daya yang terjadi sekarang di Afganistan sumber alam sumber daya alam sangat banyak nah inilah yang bergurga kalau negara kecil cuma untuk terima kasih untuk penjelasannya pertanyaan sudah ditutup sekarang Bapak terima kasih terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.